Pemisah Polres Sawah Lunto, Polda, Sumatera Barat melaksanakan rekonstruksi kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada 29 Agustus lalu di Dusun Tengah Sawah, Kejamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto. Dalam rekonstruksi ini, pelaku memperagakan 17 adegan pembunuhan. Berikut laporan Brigadir Prita Suci, anggota Humas Polres Sawah Lunto, Polda, Sumatera Barat. Polres Sawah Lunto melaksanakan rekonstruksi kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024 di Dusun Tengah Sawah, Desa Silungkang, Kecamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto. Polda Sumbar dalam hal ini penyidik Satres Krim Polres Sawah Lunto secara profesional mengenangani kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Sawah Lunto. Rekonstruksi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sawah Lunto, AKBP Purwanto Haris Subekti Esos yang diwakili oleh Kasatres Krim AKP Syafrina Diasa. didampingi oleh Jaksa dan Penyidik Satres Krim Polres Sawah Lunto serta penasehat hukum tersangka dan unit identifikasi. Dalam proses rekonstruksi ini memperagakan adegan ulang di mana detik-detik kejamnya aksi pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Kami dari Polres Sawah Lunto, tim dari unit identifikasi melakukan rekonstruksi atau rekonstruksi dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh provisial SA yang kita lakukan rekonstruksi di tempat TKP langsung. Untuk adegan, kita dapat di lapang atau di TKP sebanyak 17 adegan. Dari mulai pertemuan awal dengan korban, dengan pelaku sampai melakukan pembunuhan atau pembunuhan dengan korban. Hari SDIKP kita berkumpulkan, motif adalah dendam ataupun sakit hati. Karena antara hubungan tersangka dengan pelaku ada hubungan keluarga. Jadi, memicu pada saat amal mandi, korban pada mencuci piring, pelaku, mau buang air. Karena di milik cekcok, jadi jadilah pembunuhan yang menggunakan campur. Dalam adegan rekonstruksi, kita langsung dengan terlapor atau tersangka. Kemudian, dihadiri oleh saksi-saksi yang ada di TKP, Samsung Deniala Stasi, dengan korban dengan perangkatan oleh musim kita. Tujuan dari rekonstruksi tentu mempermudah kita menyerahkan perkara ini ke JPU, dan JPU melakukan penuntutan apakah perkara ini masuk ke 338 atau 351 ayat 3. Dalam hal ini tersangka telah melanggar pasal 338 KUHP Junto 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara maksimal seumur hidup. Rekonstruksi ini berjalan dengan lancar dengan penjagaan ketat yang diterapkan oleh aparat kepolisian Resor Saul Unto. Saya Brigadir Berita Suci Stefani melaporkan dari Lekas Kejadian. Salam Presisi.